300 juta tahun yang lalu, sebelum burung, kelelawar, dan bahkan terodaktil, serangga sudah lebih dulu terbang. Mereka adalah binatang pertama yang melayang di udara, dan hingga kini mereka masih menjadi penerbang paling sukses di dunia. Dalam dunia sains, penelitian awal tentang penerbangan serangga sangat-sangat sulit untuk ditemukan. Jarang sekali menemukan jurnal jadul yang menjelaskan tentang organ penerbang tersebut. Tapi ini karena mereka bertubuh kecil, sehingga fosil mereka kebanyakan ditemukan tidak dalam keadaan utuh, kecuali di dalam ember. Dan ukuran mereka juga menjadi kendala dalam segi visual. Selain kecil, serangga bergerak relatif cepat, dan manusia pada zaman dahulu belum memiliki teknologi kamera super cepat dan lensa super tajam untuk mengamati serangga lebih dekat. Tapi kedua teknologi tersebut sudah tersedia sekarang, sehingga kita bisa mengamati organ yang membantu membuat serangga mendominasi bumi. Dalam video kali ini, kita akan cerita lebih banyak tentang sayap serangga. Kapan serangga bisa terbang? Dan kenapa mereka ingin terbang? Pertanyaan umum ini seringkali muncul di benak saya sejak kecil, dan membuat saya mempelajari mereka dengan seksama hingga bercita-cita menjadi entomologis. Serangga hidup di berbagai tempat di dunia, termasuk di dataran beku Antartika. Daya survival mereka cukup tinggi, tapi faktor utama keberhasilan mereka menyebar ke seluruh pelosok bumi didukung oleh sayap mereka. Dari keseluruhan serangga yang diketahui, lebih dari 70%-nya adalah penerbang. Sayap membantu serangga memperluas area kekuasaan mereka. Dan berkat kemajuan teknologi, kini kita bisa mempelajari lebih detail tentang organ tubuh yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support dalam semenit lewat donasi di Saweria. Pecintamila, atri underscore underscore de underscore do, ping ping, twice sana, I love you holienka, Aimanur Haiza, Terubus, Diajang Kenikir, Suami Diana, Suwaga Moto, Luxins Chiangkamoy, Celamanya, Gangsari 1999, Arya Geeks, Mas Patrick, Abang Alpan Raka, Suro Beta, Kios Lagi Minus, Valerian YT Gaming, Bumi Dipasena Jaya, Tukang Kebun Elon Musk, Pural X, Alkalim Store, Aku Pejuang Skripsi, Meya Meyu, Toko Laundry Bagus Solo, AKG48, Donald Kram, Penggemar underscore TGL25, Asta Java Jogja, Aku Suka Susunya, Ranger Merah Punya Saya, Jangan Buang Sampah Di Jalan, Jan Kesto, Sarapsaurus, Lord Hendra, Saya Satpol, Aku Lagi Ngopi, Lako Diusiri Daman Momba, Syahpu underscore Syahpu underscore Syahpu, Rengginang, Suaminya Eki Fajarwati, Askocoshop, Ultraman, Bu Odi, Lin Stories Dongeng Bilingual, Aku Sayang Dia, Kayu Mati, Awas Ada Banteng, Telur Kucing, Mau Ku Bersamamu, Rigen.id, dan Aku Suka Jamur. Ketika bicara tentang sayap, kita pasti terpikir burung atau kelelawar. Dan harus kita akui, vertebrata yang bisa terbang mendapat banyak perhatian. Burung, kelelawar, dan pterosaurus semuanya bisa terbang. Dengan bantuan kaki depan yang dimodifikasi dan berfungsi sebagai sayap. Tapi mereka bukanlah yang pertama terbang. Serangga adalah binatang pertama yang mengembangkan kemampuan untuk terbang. Dan bisa dibilang, mereka melakukannya dengan sangat baik. Dalam kasus serangga, mereka tidak memodifikasi anggota tubuh mereka menjadi sayap untuk bisa terbang. Sayap serangga adalah inovasi baru dalam fisiologi mereka. Dan perkembangan sayap ini sangat tidak biasa. Sehingga para ilmuwan masih bekerja dan masih berdebat tentang bagaimana dan kapan sayap serangga pertama kali muncul. Di sini, manusia diingatkan kalau mereka sangatlah kecil di dunia ini. Ada banyak hal yang belum kita ketahui. Tapi satu hal yang disepakati para ilmuwan adalah, kemampuan untuk terbang adalah sesuatu yang benar-benar baru ketika serangga mendapatkannya. Dan dengan bantuan sayap, mereka mampu menjelajah dunia. Salah satu kontestan untuk serangga pertama adalah Raini Ugenata Hirsti, yang ditemukan hampir 100 tahun yang lalu di Skotlandia. Dan setelah diteliti, serangga kecil ini ternyata berusia lebih dari 400 juta tahun. Tapi untuk awam, fosil serangga ini terlihat seperti noda tinta. Pada tahun 2004, beberapa peneliti Amerika Serikat sepakat menobatkan Raini Ugenata sebagai serangga terbang. Meskipun fosil tersebut tidak terlihat adanya sayap. Tapi para ilmuwan tersebut memperhatikan bagian mulutnya dan memutuskan bahwa mereka mirip dengan lalat capung atau mayfly, salah satu serangga tertua. Tapi kesimpulan ini ditentang pada tahun 2017 oleh tim ilmuwan yang menggunakan teknologi fotografi mutakhir dan memutuskan bahwa Raini Ugenata lebih dekat dengan kelabang dan bukan serangga. Dan pastinya mereka tidak bisa terbang. Kontestan lain pesaing Raini Ugenata adalah Archeo Ugenata yang bagian kecil dari exoskeletonnya ditemukan di Gilboa, New York. Fragmen kecil ini berusia sekitar 380 juta tahun dan ordo Archeo Ugenata mencakup beberapa kelompok serangga paling primitif yang masih hidup hingga saat ini. Oke, Archeo Ugenata mungkin adalah kandidat kuat dari serangga pertama. Sekarang serangga mana yang pertama kali terbang? Berdasarkan bukti fosil, serangga penerbang pertama nampaknya adalah makhluk mirip lalat capung atau mayfly yang disebut Delitschalla Bitterfeldensis yang hidup 325 juta tahun yang lalu. Kita melihat ada selisih yang cukup besar antara kandidat serangga awal dan kemunculan serangga bersayap pertama dalam catatan fosil dari 380 juta tahun ke 325 juta tahun. Ahli paleontologi juga memperhatikan hal ini di mana fosil serangga di antara tenggang waktu tersebut sangatlah sedikit dan sangat jarang ditemukan. Selisih ini disebut dengan Hexapoda Gap atau celah Hexapoda. Selama kira-kira 65 juta tahun pada paruh kedua periode Devon dan paruh pertama periode Karbon, serangga masih ada dan terus berevolusi. Tapi karena satu dan banyak hal, fosil mereka jarang sekali ditemukan. Dan celah ini memperumit penelitian untuk menentukan kapan serangga terbang pertama kali muncul. Saat ini ada dua teori utama yang saling bersaing. Satu teori menyatakan bahwa jika Rhaeniongnata adalah serangga penerbang, itu berarti Terigota, kelompok taksonomi yang mencakup serangga terbang, pertama kali muncul pada awal periode Devon, kurang lebih 400 juta tahun yang lalu. Tapi mereka tidak berkembang biak secara pesat, atau hanya memiliki sedikit keragaman. Dan ini menjelaskan mengapa fosil mereka tidak banyak ditemukan selama selisih waktu 65 juta tahun itu. Sampai pada akhirnya pertumbuhan dan keragaman mereka tiba-tiba melonjak di akhir periode Karbon. Teori lain justru menganulir Rhaeniongnata dan memilih Delitzschala sebagai serangga penerbang yang paling awal, yang muncul puluhan juta tahun kemudian. Jika benar demikian, maka serangga penerbang telah berevolusi sebelum Delitzschala, tapi lebih awal dari Rhaeniongnata. Dan kapannya, kita tidak tahu pasti. Karena Hexapoda Gap itu tadi. Ada beberapa bukti yang mendukung kedua teori ini. Di satu sisi, data molekuler untuk merunut asal-usul serangga terbang sejalan dengan usia Rhaeniongnata, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin adalah serangga pertama. Kedua teori ini juga diuji oleh studi besar dan ambisius yang diterbitkan pada tahun 2014, menggunakan data genetik untuk memperkirakan usia seluruh kelas serangga. Para peneliti mengurutkan DNA dari 103 spesies serangga, mewakili setiap ordo masing-masing, dan kemudian menggunakan data besar ini untuk membangun pohon silsilah serangga, untuk memperkirakan kapan terjadinya fisiologi menyimpang dari leluhur mereka. Dan hasilnya menunjukkan bahwa serangga penerbang mungkin berasal dari 406 juta tahun yang lalu, pada awal Devonian. Dan ada kemungkinan bahwa serangga pertama, nenek moyang dari seluruh serangga, hidup 440 juta tahun yang lalu, pada periode silur. Kemudian, pengujian selanjutnya dilakukan pada bukti fosil untuk menentukan kapan serangga pertama kali terbang. Dan karena tubuh serangga yang kecil dan rapuh, mereka tidak menghasilkan fosil yang bagus. Tapi sayap serangga memfosil dengan cukup baik. Ada beberapa ilmuwan berpendapat bahwa dengan penemuan fosil sayap serangga berusia 325 juta tahun, seperti Idelit Shala, aman untuk menyimpulkan bahwa sayap serangga penerbang berevolusi tidak lama sebelumnya. Dan ketika sayap akhirnya muncul, mereka mengubah segalanya. Dan ini menjelaskan adanya ledakan keragaman yang luar biasa setelah Hexapoda Gap. Kemampuan untuk terbang memungkinkan serangga untuk melarikan diri dari predator. Hingga mencari makanan dengan cara dan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh binatang lain. Serangga bersayap mewakili sebagian besar populasi serangga saat ini. Tetapi karena sayap muncul begitu tiba-tiba dalam catatan fosil, kita tidak benar-benar tahu bagaimana terobosan evolusi ini terjadi. Bukti fosil transisi mereka juga tidak ada. Jadi bagaimana sayap berevolusi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu, apakah sayap serangga berevolusi sebagai struktur baru atau diadaptasi dari beberapa bagian tubuh yang sudah ada sebelumnya, seperti sayap burung yang berevolusi dari kaki depan. Beberapa bukti genetik dan fosil mendukung gagasan bahwa sayap berawal dari struktur insang. Banyak spesies serangga air memiliki ekstensi datar di dada dan perut ketika mereka dalam fase nimfa. Mereka terkadang memiliki pola yang terlihat seperti urat sayap, dan beberapa bahkan bisa mengempakannya. Tapi, seiring perkembangan teknologi, para ilmuwan lebih condong menerima gagasan kalau sayap adalah jenis struktur baru pada serangga. Dan dalam beberapa tahun terakhir, ada perdebatan hangat tentang bagaimana struktur baru ini muncul. Apakah pada jaringan tubuh bagian atas serangga yang dikenal sebagai notum, atau pada sisi tubuh yang dikenal sebagai plura? Sebuah studi tentang serangga purba yang dilakukan pada tahun 2017 menyatakan kenapa nggak dua-duanya. Studi ini memberikan dukungan untuk hipotesis bahwa sayap bisa muncul dari atas dan dari samping tubuh. Penelitian ini secara spesifik mengamati serangga dari akhir periode karbon, seperti hidoptilus. Pada tahap nimfa, hidoptilus memiliki dua pasang struktur seperti sayap, serta tiga pasang lempeng atau cuping yang kaku dan memanjang ke sisi tubuh yang mungkin digunakan untuk termoregulasi. Para ilmuwan menduka kalau cuping ini mewakili bentuk sayap serangga paling awal. Dan meskipun serangga muda ini mungkin tidak bisa terbang, cuping tersebut dapat mereka gunakan untuk meluncur. Dan kemudian, cuping ini diadaptasi untuk digunakan sebagai sayap, karena serangga memiliki otot khusus yang digunakan untuk menggerakkan sayapnya. Pada akhirnya, kita masih belum tahu pasti kapan serangga pertama kali terbang atau dari mana sayap mereka berasal. Untuk saat ini, asal-usul penerbangan serangga masih menjadi salah satu misteri besar bagi paleontologi. Tapi kita tahu bahwa evolusi sayap memainkan peran kunci dalam membantu serangga berkembang seperti saat ini. Mereka hidup di setiap benua dan hampir di setiap ekosistem. Sebagai salah satu kisah sukses terbesar dalam sejarah alam. Dan semuanya dimulai dari pertumbuhan sayap. Terima kasih. Dalam biologi, dimorfisme seksual adalah di mana dua jenis kelamin dalam satu spesies menunjukkan karakteristik yang berbeda di luar organ seksual mereka. Misalnya, di banyak spesies, betina berukuran jauh lebih besar daripada jantan. Atau pada spesies burung, jantan jauh lebih berwarna dan lebih rame dibandingkan dengan betinanya. Perbedaan-perbedaan ini juga meluas ke sayap dari banyak spesies serangga. Beberapa spesies menggunakan sayap mereka untuk bernyanyi dan menarik betina. Lalat buah jantan melebarkan sayapnya dan menggetarkannya untuk menghasilkan semacam lagu romantis supaya diterima betina. Dan yang paling umum, jangkrik jantan menggosokkan kedua sayapnya untuk menghasilkan suara jangkrik yang familiar untuk menarik perhatian betina. Tapi menjadi jangkrik yang berisik tidak hanya menarik rasa ingin tahu jangkrik betina tapi juga pemangsa dan pada beberapa kasus menarik parasit. Salah satunya adalah lalat parasitoid Ormia okracea yang dapat mendeteksi nyanyian jangkrik untuk menemukan mereka dan meletakkan telurnya ke atas tubuh jangkrik. Larva lalat kemudian menggali ke dalam tubuh jangkrik memakan tubuh jangkrik dari dalam dan akhirnya membunuh mereka seminggu kemudian seiring mereka muncul dari tubuh jangkrik untuk menjadi pupa. Pada beberapa serangga yang tidak bisa bikin lagu fungsi utama sayap adalah untuk terbang dan coba perhatikan sayap capung ini ada spot kecil di sayapnya ini adalah Terosigma Terosigma adalah titik kecil yang ditemukan di bagian tepi luar sayap pada beberapa ordo serangga seperti Odonata Neuroptera Socoptera Hemiptera dan Heminoptera Meskipun kelihatannya sepele dari sudut pandang aerodinamis titik tersebut memberi pengaruh yang cukup besar pada penerbangan serangga Terosigma pada dasarnya adalah masa dari sklerotisasi yang lebih tebal yang membuatnya relatif lebih berat daripada bagian sayap di sekitarnya dan ini berhubungan dengan sumbu torsi sayap Dengan adanya Terosigma penerbangan menjadi lebih stabil dan sayap akan lebih mudah dikepakan karena pusat masa lebih dekat ke ujung sayap Menyeimbangkan titik sayap Meskipun Terosigma hanya mengambil 0,1% dari masa sayap tapi memungkinkan serangga untuk meningkatkan kecepatan meluncur maksimum hingga 10-25% tergantung pada spesiesnya Ini menunjukkan bagaimana sedikit modifikasi dapat membuat perbedaan besar dalam penerbangan Tapi tidak semua sayap memiliki bentuk yang sama dan seiring pembahasan dalam video ini kita melihat kalau serangga memiliki banyak fitur dan bentuk sayap tergantung pada kebutuhan mereka Salah satu contoh ekstrim adalah serangga yang dapat melipat sayapnya Kebanyakan kumbang hanya memiliki sepasang sayap Dua pasang sayap depan mereka telah mengeras dan telah dimodifikasi menjadi elitra yang berfungsi untuk melindungi sayap belakang yang terlipat di dalamnya saat mereka tidak terbang Ketika kita melihat mereka membuka elitra dan melebarkan lipatan sayap mereka sebelum terbang kita pasti berpikir Apakah kelamaannya? Gimana kalau dalam keadaan darurat? Atau gimana kalau mereka sedang berhadapan dengan predator? Apa masih sempat kabur? Jawabannya tergantung Kita ambil contoh ladybug atau kumbang koksi yang dapat membuka sayapnya pada kecepatan 1 per 10 detik lebih cepat daripada kedipaan mata kamu dan memungkinkan mereka untuk terbang dengan cepat jika berhadapan dengan predator Nah, proses melipatnya kembali meskipun terlihat lambat masih relatif lebih cepat Rove beetle lebih canggih lagi Karena elitranya pendek mereka harus melipat sayap mereka secara asimetris yang berarti bahwa mekanisme pelipatan sayap mereka bahkan lebih canggih Tapi sepertinya hadiah harus jatuh di tangan earwig atau cocopet Lipatan sayap mereka adalah yang paling mengesankan dari semuanya Pada beberapa spesies ketika dibentangkan sayap mereka bisa 10 hingga 18 kali lebih besar dari bentuk terlipatnya dan mereka dapat membentangkan sayap mereka tanpa harus mengaktifasi otot apapun Mereka dapat melakukan ini berkat banyaknya sambungan resilin yang ada di sayap mereka Resilin adalah protein seperti resin atau karet yang terletak di sambungan vena sayap dan sendi pada kebanyakan serangga dan ini sangat efisien untuk menyimpan energi elastis Pada capung dan lebah resilin membantu torsi sayap selama penerbangan tapi juga memainkan peran penting pada serangga yang mampu melipat sayap mereka dengan memberikan sayap beban pegas dan mampu berubah ke konfigurasi yang berbeda ketika dilipat dan dibuka Selain elitra, tipe pelindung sayap pada serangga ada tegmina yang dimiliki kecoa, mantis, dan belalang serta hemelitra yang dimiliki oleh kepik bau dan kurang lengkap rasanya kalau kita membahas sayap tapi tidak membahas sahabat kita yang satu ini Lalat Dengan mulut yang mirip melalai Lalat akan menyeruput makan siang kamu minuman kamu, bahkan air mata kamu dan kamu akan seperti refleks mengusir mereka karena kamu tahu kalau mereka membawa ratusan jenis bakteri di sekujur tubuhnya tapi Lalat seakan bisa mendeteksi gerakan kamu rambut halus dan antenanya dapat merasakan udara bergerak mendekati mereka apalagi matanya yang besar yang mampu melihat ke hampir setiap sudut mata besar dan otak kecilnya mampu memproses informasi 10 kali lebih cepat dari manusia bagi Lalat kita adalah makhluk yang sangat lamban dan udara adalah elemen pendukung utama mereka tapi selain faktor-faktor tersebut ada satu hal yang membuat mereka sangat laluasa bermanuver di udara coba perhatikan ini bagian yang berbentuk seperti stick drum yang bergerak maju mundur tepat di bawah sayapnya ini adalah Haltier atau Halter dan inilah yang memungkinkan mereka melakukan belokan-belokan tajam di udara para ilmuwan telah mengidentifikasi sekitar 200 ribu genus Lalat dan mereka semua memiliki Halter Haltier berarti Dumbbell dalam bahasa Yunani dan bentuknya memang mirip Dumbbell kebanyakan serangga memiliki 4 sayap tapi setiap spesies Lalat memiliki sepasang sayap dan sepasang Halter dan Halter sebenarnya berevolusi dari sayap saat Lalat berputar, Halternya mendeteksi gerakan itu dan dalam sepersekian detik neuron di dasar Halter mengirim informasi ke otot Lalat untuk mengarahkan sayapnya dan menjaga kepalanya untuk tetap stabil ketika Halter ini dilepaskan maka Lalat tidak dapat mengontrol penerbangannya Lalat akan kehilangan orientasi dan kesimbangan sehingga penerbangan mereka akan random ada satu trik untuk mengeprek Lalat mata mereka terspesialisasikan untuk mendeteksi pergerakan cepat dan seekor Lalat akan terlena ketika melihat sesuatu yang bergerak sangat pelan mereka akan menganggap sesuatu yang pelan itu tidak bergerak dan jika kamu bergerak dengan sangat lambat dan kemudian mengeprek peluang kamu akan lebih tinggi untuk apa sih kita tahu lebih banyak tentang sayap serangga kan kita sudah punya pesawat terbang enggak salah tapi kita memahami serangga bukan untuk terbang dan tahukah kamu menurut semua hukum aviasi yang diketahui lebah seharusnya tidak bisa terbang sayapnya terlalu kecil untuk mengangkat tubuh gemuknya dari tanah tapi ternyata lebah mampu melawan hukum fisika nah karena alasan inilah kita mempelajari sayap serangga memahami bagaimana sayap serangga terlipat dan sifat bahan di sayap mereka juga memiliki implikasi untuk pengembangan teknologi bahan elektronik yang dapat dilipat seperti menyimpan dan membuka panel surya untuk satelit atau produk komersil seperti tendo portable dan capung yang sudah kita bahas tadi ternyata sayapnya sangat membantu manusia jadi dulu para dokter mengetahui kalau ternyata implan titanium pada tubuh manusia bisa menjadi sarang bakteri implan titanium adalah favoritnya ahli bedah mereka ringan, tahan lama, dan kuat dan mudah diterima oleh tubuh manusia tapi dengan setiap operasi ada risiko kecil yang berpotensi mematikan infeksi karena masuknya bakteri tingkat infeksi pada bakteri ketika operasi adalah sekitar 2% itu pun sudah dilakukan prosedur steril dari implan yang akan dimasukkan ke pasien sayangnya untuk mencapai tulang dokter harus membuka kulit terlebih dahulu dan kulit adalah area yang sering dihinggapi oleh bakteri tersebut bakteri yang paling umum dan mematikan adalah Staphylococcus aureus ketika pasien terinfeksi strain yang resisten terhadap antibiotik sekitar 35% dapat meninggal sel manusia mudah tumbuh di permukaan titanium tapi bakteri juga menyukainya jadi para peneliti mencari cara untuk mengubah permukaan implant dan membuatnya tahan terhadap bakteri tapi tetap mempertahankan kompatibilitas dengan pertumbuhan sel manusia meskipun terlihat halus di mata manusia dari sudut pandang bakteri implant titanium adalah bidang yang penuh dengan celah dan lekukan dan disanalah mereka berkembang biak perusahaan implant medis kemudian mencoba membuat permukaan nano menjadi lebih halus dengan asumsi kalau bakteri tidak akan tumbuh di permukaan yang halus tapi anggapan itu salah pada permukaan halus dalam skala nano bakteri mengubah taktik mereka dan mengeluarkan zat lengket untuk membantu mereka menempel setelah aman mereka membentuk memberan biofilm memberan pelindung yang sangat sulit untuk dihilangkan para peneliti kemudian ingat akan sifat umum bakteri yang mudah terbawa air jadi mereka mulai menganalisa beberapa permukaan yang secara alami tahan terhadap air dan alam semesta sudah memiliki permukaan seperti itu daun teratai dikenal karena kemampuannya untuk tetap kering dan bersih mereka tidak bisa basah jika diperhatikan dalam skala mikroskopis daun teratai ditutupi oleh lapisan gundukan mikroskopis yang jika gundukannya di zoom lebih dekat lagi ternyata ditutupi oleh lapisan rambut nano yang sangat halus akibatnya udara terperangkap dalam gundukan tersebut dan menolak air sehingga air tidak dapat bertahan lama di permukaan dan segera meninggalkan daun ini berarti jika diaplikasikan ke implan titanium seharusnya segala kotoran atau kontaminan akan berguling bersama air setelah diaplikasikan pada implan permukaan baru tersebut menunjukkan hasil yang mengembirakan tapi tidak bisa dibilang sukses beberapa dari bakteri berbentuk batang memang hilang terbawa air tapi tidak dengan bakteri Staphylococcus yang jahat ternyata Staphylococcus suka dengan permukaan baru ini mereka menempel dengan erat sebuah pengamatan yang tak terduga dokter Gregory Watson menemukan kandidat lain di alam liar dokter Gregory sedang meneliti Sikada pada saat itu dan beliau mendapati kalau sayap Sikada tidak benar-benar memantulkan cahaya kemudian sayap tersebut disken dan terlihatlah struktur pilar yang rapih tertata mirip permukaan daun teratai tapi dengan tonjolan yang lebih tipis dan lebih tajam dan pilar-pilar kecil inilah yang bertanggung jawab atas sifat anti-reflective-nya kemudian dengan kamera berkecepatan tinggi dokter Gregory melihat sesuatu yang luar biasa dimana kondensasi dari udara berkumpul menjadi bulir air dan melompat keluar dari sayap Sikada menyadari hal ini dokter Gregory kembali mengumpulkan beberapa jenis sayap serangga untuk diteliti kemudian meneliti bagaimana bakteri akan merespon pada permukaan sayap Sikada yang penuh pilar ini dugaan utama adalah sel-sel bakteri akan keluar dari permukaan dengan cara yang sama seperti pada permukaan daun teratai namun yang terjadi justru kebalikannya bukannya ditolak bakteri berbentuk batang justru berkembang biak di permukaan sayap tapi ada sesuatu yang aneh dengan mereka ibarat karet yang diletakkan di atas ranjang paku membran biofilm bakteri ternyata meregang dan pecah saat menempel di nanopilar dan seluruh bakteri mati mendapatkan hasil yang diluar dugaan uji coba dilakukan hingga beberapa kali tapi terlepas dari sifat penghancur bakteri yang luar biasa ini sayap Sikada masih gagal dalam ujian akhir ketika Staphylococcus diletakkan ke permukaan sayap mereka bertahan hidup ini dikarenakan Staphylococcus berbentuk seperti bola dan bola dikenal sebagai bentuk geometris yang paling stabil dan dapat menahan segala macam kekuatan eksternal dibandingkan dengan bentuk lain tapi dokter Gregory tidak menyerah ia masih punya sayap serangga lain untuk di uji coba beberapa sayap serangga lain memiliki struktur pilar seperti sayap Sikada yang berarti masih belum mampu membunuh bakteri Staphylococcus hingga akhirnya sayap capung di uji coba ketika diperhatikan lebih dekat struktur pilar pada sayap capung cenderung acak dengan bentuk geometris pilar yang juga berbeda tapi siapa yang sangka struktur acak tersebut justru adalah struktur ajaib yang menghancurkan setiap jenis bakteri termasuk Staphylococcus bakteri apapun yang bersentuhan dengan permukaan sayap capung akan terbunuh terinspirasi oleh sayap capung dan Sikada para ilmuwan telah mulai mengembangkan bahan medis yang meniru struktur nanopilar dengan harapan dapat menciptakan permukaan pembunuh bakteri yang serbaguna yang pada kemudian hari dapat diaplikasikan ke alat medis atau dapat digunakan pada pengolahan makanan dan bahkan di fasilitas umum bahan penghancur bakteri ini bisa berdampak luar biasa pada segala hal mulai dari ruang operasi hingga serapan kamu di Senin pagi namun penelitian ini masih dalam tahap pengembangan dan mungkin perlu waktu lebih sebelum kamu dapat memegang gagang pintu toilet tanpa khawatir akan terpapar bakteri meskipun kita seringkali menganggap sekarang adalah zaman kemasan mamalia kita mungkin seharusnya menyebut zaman ini zaman serangga karena jika dibandingkan jumlahnya kita kalah banyak populasi manusia kurang lebih berada pada angka 7 miliar pada saat ini tapi serangga? lebih dari 10 triliun kita suka berpikir bahwa kita lah yang berkuasa karena kita lebih besar dari mereka tapi jika serangga bersatu kita gak ada apa-apanya mengamati sahib serangga bukanlah hal yang sia-sia ada sekian banyak manfaat yang bisa kita pelajari dari sahib serangga selain bahan struktur penyusunnya gerakan sahib serangga juga dipelajari untuk membangun robot bertenaga matahari yang pastinya akan sangat berguna di masa mendatang saat ini kita kalah jumlah baik dalam biomasa maupun keanekaragaman bukan hanya oleh serangga tapi juga arah nida dan artor poda darat lainnya dan dengan mempelajari serangga kita dapat belajar bagaimana hidup dalam keselarasan biologis dengan planet ini serangga telah banyak mengajari kita cara membuat teknologi yang lebih baik dengan mempelajari masa lalu serangga maka akan memberikan kecerahan pada masa depan kita dari teknologi serangga kita belajar kalau untuk menjadi besar kita harus melakukan sesuatu yang kecil dan sesuatu yang kecil mungkin bisa membawa kehancuran bagi sesuatu yang lebih besar jadi yang merasa besar sadarlah kalau kamu bukan apa-apa tanpa yang kecil yang merasa kecil berbahagialah karena kamu pasti memberi pengaruh yang besar terima kasih telah menonton sampai menit ini saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini cek deskripsi video disana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit like video ini dan share karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjajikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua sampai jumpa di video selanjutnya Alam Semenit Alam Semenit Alam Semenit Alam Semenit Alam Semenit Untuk diriku bersembuh Terdapat mentari Tanya lepas Tak menentu jiwa dan hatiku Terakhir rasa hatiku Yang membeku Terberibungan jalan peluangku Untuk diriku Untuk diriku